Intro Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Terawan mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Senin Pagi Dirinya mengecek kesiapan RSAS untuk Natal dan Tahun Baru dan memetakan kebutuhan Rumah Sakit Umum Pusat Jawa Barat tersebut Menurut Terawan, gedung RSAS perlu direnovasi karena terlihat kurang memadai dengan arus pasien yang mencapai 2.500 orang setiap hari Tapi pembinaan Rumah Sakit tersebut harus dengan perencanaan yang baik agar efisien Menurutnya tim harus bekerja dengan mindset melayani umat dan mempermudah pelayanan Terawan berpesan agar pihak RSAS melayani semua pasien seperti melayani yang maha kuasa karena pasien merupakan utusan yang maha kuasa Untuk libur Nataru, dirinya pun meminta semua rumah sakit mengantisipasi pergerakan manusia yang cepat sekali dan menghindari kecelakaan ataupun kejadian yang menimbulkan cedera lebih berat Pemantuan saya ini perlu diperbaiki, direnovasi gedungnya sudah tua Ya kelihatan kurang memadai, melihat arus pasien yang begitu banyak 2.500 pasien tiap hari Menurut saya ya harus dibenahi Tetapi membenahi itu kalau salah perencanaannya malah inefisien Jadi harus benar-benar timnya itu harus bekerja dengan baik dengan mindset yang baik bahwa itu untuk melayani umat mempermudah pelayanan Nah itu pasti akan hasilnya baik Sementara itu Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Dr. Nina Susana Dewi menyatakan 5 dokter spesialis disiagakan saat libur Natal dan Tahun Baru yaitu anak, bedah, internis, opgin, dan anestesi Sedangkan untuk penyakit-penyakit lain tim dokter disiapkan secara on call Pihaknya pun menyiapkan pelayanan bagi pasien yang sudah rutin terjadwal dan tetap melayani operasi Jadi disana kami siapkan 5 dokter spesialis 4 bagian besar Anak, bedah, internal, opgin, kemudian anestesi Mereka on site jadi ada di tempat Tetapi kalau penyakit-penyakit di luar itu kita on call untuk dokter-dokter spesialis yang di luar 5 besar tadi Misalnya THT, UDI, jadi kalau ada pasien tersebut kita panggil mereka bisa datang Menteri Kesehatan pun menyatakan saat ini merupakan latihan untuk menghadapi siaga saat libur lebaran Budi Hartati, Bandung TV Bersambung TV Bersambung TV Bersambung TV Bersambung TV